Intro Saya berharap ya tanah-tanah wakaf ini oleh yang belum tercatat, yang belum kita sertifikatkan Jangan sungkan-sungkan lah, jangan sungkan-sungkan untuk datang, untuk datang ke KFB kami Kira-kira, apa namanya, siapa tahu mereka tidak tahu bagaimana persyaratan untuk mendapatkan sertifikat itu Biar kita bantulah, karena menurut saya tanah wakaf ini, ya di samping kita juga ini Tapi kan disitu ada urusan kumat gitu yang harus kita amankan Dan juga bukan hanya wakaf sebenarnya, termasuk sarana ibadah lainnya Mungkin ada gereja, ada pura, ada bihar, ya emang gak Kita itu Pak Menteri, Pak Wamen sangat komitmen untuk menyelesaikan tanah-tanah ibadah ini Tanah-tanah yang wakaf maupun rumah ibadah itu Yang pertama syaratnya satu sebenarnya dulu, tanahnya memang tidak bermasalah Baru kita mulai masuk mungkin kepada persyaratan yuridisnya Ya kalau wakaf ya akta ikram wakafnya dulu, ya kan Akta ikram wakaf Tapi kalau seandainya itu tidak ada, terus bagaimana? Mungkin ada akta ikram wakaf pengganti, apa namanya ada Kalaupun terus itu lagi tidak ada Terus bagaimana kalau seandainya yang mewakafkan itu sudah tidak ada Kemudian ahli wakafnya juga tidak ada Terus bagaimana? Tetap ada solusi, hanya makanya perlu Mungkin bagi-bagi masyarakat, atau bagi badan hukum Makanya tadi saya bilang, saya harapan saya mereka bisa datang langsung ke sini Supaya kita bisa analisa, oh ini terjata dokumennya kurang ini, ini, ini Terus kalau seandainya tidak ada ini, solusinya bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya Jadi menurut saya, saya kira kita juga akan banyak memberikan kemudahan Khususnya untuk tanah-tanah wakaf ini Dan seterusnya, dan seterusnya